Bagi Anda penyuka olahan jamur tidak lengkap rasanya jika belum mencicipi sate jamur tiram yang dijual di sebuah kede penyediaan neka menu jamur di Jember. Tak hanya lebih sehat, sate dari bahan jamur organik juga menghasilkan sensasi rasa unik serta tekstur yang kenyal tak ubahnya menyantap daging. Penasaran berikut liputannya. Angin sepoi dan hamparan lahan pertanian subur bisa Anda temukan saat berjalan-jalan di desa wisata kemiri yang terletak di kaki pegunungan Argo Puro, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Namun yang lebih spesial adalah keberadaan sebuah kedai sederhana yang menyediakan aneka menu olahan jamur tiram yang berdiri di sisi utara jalan desa. Menariknya, jamur yang diolah dibudidayakan secara organik. Pengunjung bahkan diizinkan memilih dan memetik langsung jamur yang diinginkan sebelum diolah. Di dapur kedai ini, jamur tiram diolah menjadi berbagai menu masakan. Namun yang paling digemari adalah menu olahan sate jamur. Proses pembuatannya cukup sederhana. Jamur yang baru saja dipetik, langsung dicuci dan direbus beberapa saat. Setelah itu, jamur dibakar di atas tungku layaknya memproses satai. Langkah akhir, yaitu dengan menyiapkan bumbu satai yang dibuat dari perpaduan kecak, bawang merah, cabai, dan bumbu kacang. Meski awalnya coba-coba, namun menu satai jamur ternyata sangat diminati warga yang kebetulan berkunjung ke desa wisata tersebut. Dicuci dulu, habis itu dikasih air panas, setelah itu dioseng sama bumbu yang sudah dibuat ya. Habis itu, apa? Ditusuk, dibakar sudah. Kalau yang awalnya dibuat seperti jamur kispi itu kan sudah biasa, cuman dibuat sama sini itu buat sate. Pengen cari apa yang beda memang. Kalau olahan jamur yang biasanya itu dibuat kayak gitu-gitu saja, kita buat seperti itu. Alhamdulillah, peminatnya juga banyak. Tidak sedikit pengunjung yang mengaku ketagihan setelah mencicipi satai jamur. Tak hanya lebih sehat, satai dari bahan jamur organik ternyata juga menghasilkan cita rasa unik. Serta tekstur yang kenyal, tahu bahannya menyantap satai daging. Tahu dari IJ, terus penasaran sama rumah jamur. Ternyata, di sini memang benar-benar banyak olahan dari jamur. Dan dibuat sate, pepes, terus ditumis juga. Kalau saya sih enak semua, tapi paling enak satenya. Ada apa mungkin teksturnya? Teksturnya kenyal, terus rasanya kayak daging beneran. Kayak daging sapi gitu. Jadi kayak sate beneran memang. Harga sate jamur sendiri ditawarkan cukup murah, yakni 19 ribu rupiah per porsi, lengkap dengan satu piring nasi. Selain diolah menjadi satai, jamur tiram organik di kedai ini juga diolah menjadi aneka menu lainnya, seperti krispi dan pepes. Dari Panti, Baron El Syafi mengabarkan untuk KGTV. 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 KGTV.